Sesuai dengan program yang dicanangkan Gubernur DKI Jakarta Jokowi, Dinas Kooperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan, KUM KMP akan memberikan sertifikasi halal secara gratis kepada 750 pelaku usaha mikro kecil menengah di tahun 2014. Ditargetkan hingga tahun 2017 mendatang, sudah terdapat 5 hingga 6.000 pelaku usaha mikro kecil menengah yang telah tersertifikasi halal. Hal ini sebagaimana disampaikan Kepala Seksi Usaha Menengah Dinas KUM KMP DKI Jakarta, Jarod Sarifudin. Lebih lanjut Jarod menambahkan, pemberian sertifikasi halal akan melalui beberapa proses tahapan, seperti pembekalan dan pembinaan, hingga pengujian produk oleh LPOM MUI DKI Jakarta. Laksanakan dari 2014 ini ada 750 UKM yang akan kita berikan bantuan sertifikasi halal. 2014 ya Pak, 750 ya? Ya, 750. Ya tentunya ada tahapan-tahapannya, melalui pembekalan dulu kepada para UKM itu, sebelum kita turunkan tim auditor dari LPOM MUI DKI Jakarta, salah satu program penggubernur tak pemudir, tentunya kerjasama dengan lima wilayah, Sudin UKM lima wilayah. Itu target kita 2014. Mudah-mudahan kegiatan sertifikasi halal ini berjalan dengan baik, karena memang tidak begitu saja diberikan, karena memang ada tahapan-tahapan yang harus dilihat kepada para UKM itu. Ini targetnya sampai 2017 siapa program ini sebenarnya? Ya, kita akan rencanakan 2013 untuk menghadapi masyarakat ekonomi Asia, program Pak Gubernur kurang lebih sekitar 5-6 ribu UKM yang akan kita sertifikasi halal. Dari Jakarta, Tim Berita Jakarta melaporkan.